Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Beriman Setiap detik membawa kita lebih dekat kehadapan kematian, sebuah perjalanan yang hanya Allah SWT yang mengetahui waktunya. Kita mungkin tidak mengetahui kapan, dan di mana ajal akan menjemput, tetapi sebagai hambanya, kita diberikan petunjuk melalui tanda-tanda yang mendalam. Kematian, entitas yang tak terelakkan, dapat datang dengan berbagai penyebab, penyakit, kecelakaan, atau bahkan secara tiba-tiba. Meskipun rahasia waktu kematian hanya Allah yang mengetahui, beberapa hambanya yang penuh iman dan takwa dapat merasakan tanda-tanda mendekati Sakaratul Maut. Imam Al-Ghazali, seorang hamba Allah yang bijaksana, memberikan wawasan mendalam tentang tanda-tanda kematian. Mari kita telusuri beberapa tanda yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Satu, tanda-tanda kematian seratus hari pertama, getaran tubuh. Setelah waktu asyar, tubuh mulai bergetar dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah-olah merasakan getaran yang mendalam. Bagi yang menyadari tanda ini, waktu hidup diisi dengan usaha mencari bekal untuk kehidupan setelah mati. Dua, tanda kedua, empat puluh hari sebelum kematian, berdenyut di pusat. Seiring waktu asyar, tubuh akan merasakan denyut di bagian pusat. Telinga juga dapat merasakan berdengung secara terus-menerus sebagai tanda kedua mendekati ajal. Tiga, tanda ketiga, tujuh hari sebelum kematian, selera makan meningkat. Orang yang sakit keras akan merasakan peningkatan selera makan pada hari ketujuh menjelang kematian, mencari kenikmatan pada makanan sesuai keinginan pribadinya. Empat, tanda keempat, tiga hari sebelum kematian, mata pudar dan nafsu makan menurun. Denyutan pada tengah dahi menjadi lazim, diikuti oleh penurunan nafsu makan hingga pada titik di mana seseorang mungkin menolak untuk makan. Mata yang memudar, hidung yang turun, telinga yang layu, dan kesulitan menegakkan telapak kaki juga menjadi tanda di fase ini. Lima, tanda kelima, sehari sebelum kematian, denyutan pada ubun-ubun. Sehari sebelum kematian, seorang individu akan merasakan denyutan pada ubun-ubun setelah waktu asyar. Ini menjadi tanda bahwa mereka tidak akan mencapai waktu asyar di hari berikutnya. Enam, tanda akhir, dingin di pusat, menuju kematian. Ketika terasa dingin di bagian pusat hingga pinggang, dan kemudian menjalar naik ke bagian halkum, saatnya berbicara terus-menerus dengan zikir dan kalimat syahadat. Malaikat maut akan menjemput ruh untuk kembali kepada sang pencipta. Meskipun tanda-tanda ini dapat memberikan petunjuk, kematian terkadang tiba tanpa aba-aba. Sebagai hamba Allah, kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Karena setiap umat memiliki batas waktu yang telah ditentukan olehnya. Semoga kita bisa meninggalkan dunia dalam keadaan Husnul Khotimah. Amin. Wallahu'alam.